Pemirsa, hari ini Komisaris Jenderal Badrodin Haiti akan menjalani uji kelayakan calon Kapolri di DPR. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama reporter Nuru Lita dan Juru Kamera Rianto dari Ruang Komisi 3 Gedung DPR Senayan, Jakarta. Lita, apakah uji kelayakan dan kepatutan Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri sudah dimulai siang ini? Iya Kak Ros, uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada Badrodin Komjen Badrodin Haiti sudah dimulai dari pukul 10 tadi. Dan di ruangan di mana Komisi 3 menjalankan fit and proper test ini sudah dipenuhi oleh jajaran-jajaran Polri dan juga Komisi 3 yang akan nantinya menanyakan dari visi dan misi. Dan terkait dengan agenda nanti fit and proper test ini, nanti Komjen Badrodin Haiti akan memaparkan visi dan misinya. Dan tadi juga ia sudah memaparkan beberapa visi-misi seperti halnya ia akan memfokuskan terkait dengan solidaritas antar kepolisian dan juga terkait dengan beberapa keamanan-keamanan, isu keamanan yang ada di Indonesia. Dan memang nanti setelah visi-misi ini dipaparkan, Komisi 3 nantinya baik dari fraksi maupun secara anggota boleh bertanya terkait apa saja yang isu-isu dari keamanan baik dari visi-misi yang dilaporkan, dipaparkan oleh Badrodin Haiti pada saat fit and proper test ini. Dan sebelumnya memang fit and proper test ini dijalankan melalui beberapa proses, ya ini kemarin Komisi 3 sendiri mengunjungi dari kediaman Badrodin Haiti untuk melihat langsung bagaimana kehidupan keluarga dari Badrodin Haiti ini dan bagaimana ia secara keluarga kehidupannya sederhana atau seperti apa dan hal itu diapresiasi oleh Komisi 3 itu sendiri. Carlos? Iya, Nurulita lalu bagaimana dengan tanggapan anggota Dewan dengan agenda tersebut dan apakah mereka akan terlihat meloloskan Badrodin sebagai Kapolri? Baik Carlos, kalau terkait dengan lolos atau tidaknya sebenarnya saat fit and proper test ini nantinya akan diadakan masih dalam sidang paripurna jadi nanti dari fit and proper test ini akan dilanjutkan ke rapat pleno Carlos. Namun tadi saya sempat bertanya kepada salah satu anggota dari Komisi 3, ya ini Ruhut Sitompul, dia menyampaikan bahwa dia sangat mengapresiasi terkait dengan fit and proper test Badrodin Haiti ini karena ia menganggap bahwa Badrodin Haiti adalah Polri yang sangat berprestasi dengan berbagai hal seperti terorisme dan lain-lain saat ia menjabat sebagai Kapolda ataupun saat ia menjabat sebagai Kapolri dan tadi juga Ruhut Sitompul selaku dari fraksi Demokrat sempat memberikan bocoran akan ada pertanyaan apa nanti dari fraksi Demokrat ia menyatakan bahwa kurang lebih ada 13 pertanyaan yang nanti akan dipertanyaan, kurang lebih ada 13 poin yang akan disampaikan nanti di fit and proper test ini salah satunya adalah isu terkait dengan begal yang memang marak akhir-akhir ini dan juga terkait dengan isu tawaran antarkelompok seperti itu dan tadi saya sempat singgung apakah nantinya akan ada pertanyaan terkait dengan kasus-kasus Badrodin Haiti seperti rekening gendut namun ia menjawab bahwa hal itu tidak akan dilakukan karena memang dari Komisi 3 sendiri sudah melakukan meminta pandangan dari PPATK dan KPK dan PPATK dan KPK sendiri menyatakan bahwa Badrodin Haiti bersih dan tidak ada transaksi yang mencurigakan transaksi yang mencurigakan atas transaksi keuangan Badrodin Haiti dan berikut adalah pernyataan dari Ruhut Sitompul Jadi fit and proper test hari ini melanjuti awal dari tugas kami kemarin kunjungan ke rumah behind the scene-nya kehidupan daripada Bapak Badrodin Haiti dan dalam acara tersebut terlihat beliau orang yang sangat sederhana, rendah hati dan keluarga yang sangat bahagia Jadi perlu kami sampaikan, kalau undang-undang tidak pun beliau tetap akan dilantik karena itu hak berganti Bapak Presiden Tapi kaitan 20 hari tugas kami, namanya ini hak kami, kami menggunakan sebaik-baiknya jadi tidak usah khawatir, kita akan fit and proper test dan juga di paripurna ini akan disahkan, tidak usah khawatir Ya, Carlos, tadi kita juga sempat bertanya sebenarnya kapan nanti Badrodin Haiti akan dilantik dan Komisi Tiga juga tadi, Ketua Komisi Tiga Aziz Samsudin mengatakan bahwa sebenarnya pelantikan dari Komisi Badrodin Haiti ini akan tentunya hak dari prerogatif Presiden artinya setelah mereka akan melakukan fit and proper test diusahakan pada hari ini mereka akan langsung melakukan rapat pleno dan hal ini untuk merekomendasikan kapan paripurna akan diatakan dan di paripurna itu juga akan ditetapkan, ya, diterima atau tidak usulan dari Badrodin Haiti ini sebagai Kapolri dan juga sekaligus nantinya akan dicabut terkait dengan status BG yang sempat diusulkan menjadi calon Kapolri juga Ya, baik, sudah dimulai sejak pukul 10 tadi fit and proper test terhadap Badrodin Haiti dan sinyal dari salah satu Komisi Tiga sudah terlihat melalui Rutsi Tompol Terima kasih, Lita, atas laporannya Demikian laporan Nurulita dan Jurukamera Dewi Nanto dari Gedung DPR Jakarta Terima kasih, Lita, atas laporannya